Pemirsa kondisi bangunan lokasi hidangan orang kayu Datuk Bandar yang berlokasi di terminal kota pusat kota Kuala Tungkal Sepi tanpa ada pedagang yang menempati kios perjualan buah secara permanen. Demikian juga dengan ruangan bagian atas tempat perjualan kulinar tidak ada kursi yang ditempati pedagang kulinar tradisional. Hal inilah yang menjadi khawatir para ex-pedagang di terminal kota itu terkait akan dibangunnya perluasan pujasera serampi Tungkal dengan sistem semi-modern. Untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, para pedagang menemui dan menghadang Bupati Tanjung Jepung Barat Anwar Sadat usai melakukan sidang paripurna. Mereka menyampaikan unik-unik di hadapan Bupati dan berharap pembangunan perluasan pujasera harus sesuai dengan harapan para pedagang. Terkait hal ini Bupati Anwar Sadat pun berjanji akan mengakomodir aspirasi para pedagang dengan berkumpul bersama dan membangun pujasera sesuai dengan kearifan lokal. Terima kasih nanti kita kumpul lagi bersama, kita ajak nak kota duat, kita tata rapi. Tapi konsepnya entah dengan Bupati jangan yang seperti pot corner Bupati. Nah kita nanti pokoknya kita buat apa namanya sesuai kearifan lokal gitu lah. Iya, iya. Terima kasih Bupati. Tidak hanya itu, para perwakilan pedagang tradisional pujasera juga menemui Ketua DPRD Haji Abdullah di ruang sidang. Ketua DPRD tidak mengetahui jika konsep pembangunan pujasera yang sudah resmi dianggarkan justru akan membuat pedagang sulit memasarkan dagangan. Abdullah berjanji akan memanggil pihak terkait untuk duduk bersama membicarakan permasalahan yang dikeluhkan para pedagang di pujasera. Konsep pembangunan tersebut, perencanaannya kalau menurut pedagang di pujasera itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka harapkan. Nah ini kan kejadian juga yang di pasar buah, yang di pas terminal kemarin kan seperti itu juga. Akhirnya kan para pedagang tidak menempati yang disediakan oleh pemerintah. Nah kita berharap dengan dinas yang terkait, supaya dapat mengundang masyarakat. Menurut salah seorang pedagang, Teza Rusman, ia bersama para perwakilan pedagang tidak hanya menemui Bupati dan Ketua DPRD. Pihaknya juga melayangkan surat resmi agar ada pembicaraan dan pertemuan dengan para pedagang sebelum dibangun perluasan lokasi pujasera itu, sehingga aspirasi mereka bisa tersampaikan. Supaya istilahnya mendengar sedikit yang inilah, inspirasi beragang. Tolak adanya pembangunan, tapi yang kami tolak itu konsep yang adanya sekarang. Seperti konsep serambi tungkal itu bang. Untuk berbau adat lah bang, adat jambi, adat tungkal. Diketahui Pemkap Tanjung Jebong Barat melalui Dinas PUPR telah anggarkan pembangunan perluasan pujasera serambi tunggal dengan dana sebesar 2,7 miliar rupiah. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.